Selepasnya panel di bagian pesawat Alaska Airlines yang tengah mengudara pendapatan lalu membuat keamanan pesawat Boeing kembali disorot. Penterbangan ini menggunakan tipe pesawat Boeing 737 MAX yang punya rewan kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu, yakni salah satunya jatuhnya pesawat Lion Air 610 pada tahun 2018 silam. Penterbangan ini terpaksa mendarat darurat 5 Januari lalu akibat salah satu dinding pesawat Boeing 737 MAX 9 tiba-tiba terlepas di udara. Salah satu penumpang menceritakan situasi ketika peristiwa ini terjadi. Kebetulan tidak ada penumpang yang duduk di barisan tersebut. Seluruh 171 penumpang selamat. Pakar sebut kejadian ini bisa lebih mematikan jika terjadi saat pesawat telah terbang lebih tinggi di udara. Apabila pesawat telah terlihat lebih tinggi di udara, mungkin lebih banyak pesawat telah terbang lebih tinggi di udara, mungkin mungkin bergerak kembali dari kabin. Dan kemudian pasti akan ada risiko kehilangan hidup dengan pesawat telah terdapat di udara. Ini bukan kasus pertama Boeing 737. Kecelakaan yang menewaskan hampir 350 orang terjadi pada Boeing 737 MAX 8 pada Lion Air tahun 2018 dan juga Ethiopian Airlines per tahun 2019. Insiden ini membuat regulator dari puluhan negara melakukan pembukuan operasi jenis pesawat buatan Amerika Serikat ini. Setelah mendapatkan berbagai tekanan internasional, Amerika Serikat pun akhirnya turut melakukan penghentian operasi Boeing 737. Setelah hampir dua tahun, Boeing 737 diperbolehkan untuk kembali mengudara setelah perbaikan sistem navigasi. Baran pengawas penerbangan AS FAA kini perintahkan penghentian sementara sebagian pesawat tipe Boeing 737 MAX 9 tertentu. Sembari menunggu hasil inspeksi, ada 171 pesawat tipe ini yang akan berhenti terbang di seluruh dunia. Demi keselamatan, pakar sarankan penerbangan lain untuk hentikan penggunaan pesawat jenis ini untuk sementara waktu. Hari minggu 7 Januari lalu, Badan Keselamatan Transportasi AS, NTSB, umumkan penemuan komponen penting untuk membantu proses inspeksi. Komponen ini ditemukan seorang warga di halaman belakang rumahnya di Portland, Oregon. Melaporkan dari New York, Randy Ucaksana dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.